Intro Cara Sederhana Merawat Motor Metik Agar Tetap Rima Mempunyai sepeda motor metik tentunya memerlukan perawatan supaya kondisi tetap maksimal. Apabila tidak dirawat, motor akan mudah sekali mengalami kerusakan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu harus menyisikan uang untuk biaya perawatan motor metik. Merawat motor metik bisa dilakukan sendiri oleh pemiliknya. Selain itu juga tidak perlu mengeluarkan biaya dalam hal perawatan agar kondisi tetap maksimal. Hanya saja tentunya harus meluangkan waktu sebentar. Namun jika sudah terbiasa akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Cara Sederhana Merawat Motor Metik Berikut ini merupakan langkah merawat motor metik yang bisa dilakukan sendiri di rumah agar motor bisa awet dan tahan lama serta terjaga performa yang dimilikinya. Memansai Mesin Motor Perhatikan hal ini, pada umumnya setiap pagi pemilik memanaskan mesin motor metik namun tidak jarang pula yang melupakan atau meremehkan hal ini, apalagi dalam kondisi terburu-buru. Oleh sebab itulah biasakan untuk melakukan pemanasan mesin motor di pagi hari agar tetap dalam performa yang baik serta motor bisa lebih awet cara berkendara yang baik Berkendara memang bisa dibilang Bagi yang sering memacu kecepatan tinggi dalam mengendarai motor metik, sebaiknya ikuti irama mesin motor Jangan langsung menarik motor dalam kecepatan penuh secara spontan, apalagi habis dipanasi Cobalah melaju dalam kecepatan stabil saat jalanan tidak macet dan tidak naik turun Hal ini juga bisa menjadikan konsumsi bahan bakar lebih irit Perlu diketahui apalagi yang suka menggeber-geber motor tanpa aturan bisa menjadikan spare part cepat rusak dan perlu diganti Hindari tangki bahan bakar kosong Efek yang paling terasa bila bahan bakar sampai kosong adalah motor metik menjadi boros BBM Jadi jangan sampai indikator pada speedometer menunjukkan pada posisi E atau MP yang lebih parah hingga motor tidak bisa berjalan lagi Jadi jangan sampai kehabisan bensin pada motor metik Selain dapat menjadikan boros, juga bisa merusak komponen mesin tanpa kita sadari Mengganti olis secara berkala Jika motor metik Anda dilakukan penggantian olis secara berkala tentunya hal tersebut akan membuat mesin motor Anda awet karena mendapatkan pelumasannya maksimal Untuk pemilihan merek olis saya sarankan untuk membaca buku panduannya karena disitu diberitahu olis motor yang cocok untuk motor metik Anda Untuk tambahan Biasanya untuk mengganti olis mesin setiap 1000 km dan mengganti olis transmisi motor maksimal ketika motor sudah mencapai 5000 km Memeriksa kondisi busi dan aki motor Komponen yang sangat perlu dilakukan perawatan adalah aki dan busi Bila keduanya terjaga, maka kinerja motor matik akan tetap stabil Bila tidak diperiksa setiap saat Dihawatirkan mengakibatkan motor Anda mendadak mati di jalan Kalau dekat bengkel Tetapi bila jauh dari pemukiman maka Anda sendirinya akan repot Untuk pengecekan pada aki basah Bisa dilakukan dengan melihat air aki yang berada di dalamnya Apakah masih atau hampir habis Bila sudah habis maka segeralah diisi kembali Dan jangan lupa untuk distrumkan untuk mengisi daya agar tetap kondisi stabil Sedangkan pada komponen busi sebaiknya diperikas juga Apakah telah berubah warna atau masih bagus Apabila sudah tidak berfungsi dengan baik bisa menggantinya dengan yang baru Memeriksa roller dan fanbell Untuk penggunaan motor matik dengan motor bebek adalah bagian ini Jika motor bebek yaitu menggunakan rantai dan gear untuk menggeraknya Tetapi jika motor matik maka menggunakan fanbell Anda harus perhatikan roller dan fanbell yang terdapat pada motor matik Anda Jika sudah dalam keadaan tidak layak pakai Anda bisa mengusahnya untuk mengganti dengan yang baru agar motor tetap maksimal Selalu perhatikan dan memeriksa ruang transmisi Dalam melakukan pemeriksaan ruang transmisi Motor matik membutuhkan beberapa kunci dan peralatan yang lengkap Tujuan dilakukan pembersihan bagian ini adalah Kadangkala terdapat kotoran dan debu yang mengotori ruang transmisi Jadi usahakan selalu mengecek ketika telah berjalan 4000 km Hal tersebut agar motor matik tetap nyaman digunakan sehari-hari Itulah beberapa cara mudah merawat motor matik dengan mudah Selalu rawat motor matik Anda Supaya lebih awet Sekian informasi Tenitan Cara sederhana merawat motor matik agar tetap rima Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!